Guys kalian tau gak sih di India itu ada tradisi yang nyeremin banget guys dan gak masuk di akal manusia Nama tradisinya sendiri tuh Talai Kotal tapi gak seluruh penduduk India itu nerapin ini Jadi inti tradisi ini adalah membunuh anggota keluarga yang sudah diperkirakan lanjut usia untuk mengurangi beban keluarga Sebenernya perlakuan atau prosesnya itu beda-beda tapi banyak yang bilang itu akan diberikan semuanya minyak mandi dulu nih sebelum akhirnya di eksekusi Ada yang dikasih minum secara paksa santan yang berlebihan banget yang nanti akhirnya menyebabkan dia gagal ginjal Bahkan ada yang dimasukin susu secara paksa dari hidung pokoknya sampai tersedak sampai akhirnya harus meninggal Bahkan kabarnya ini tuh bukan cuma dilakuin ke orang tua aja tapi terlebih ke orang-orang yang kurang mampu Tapi masih muda jadi tuh kayak gak berguna dianggapnya sama keluarganya jadi kayak cuman jadi beban keluarga aja Tapi praktek ini sendiri dianggap ilegal sekarang walaupun kabarnya masih banyak yang melaksanakan Setiap ada orang yang meninggal di desa di Jepang ini selalu dibikinin boneka kayak gini dan akhirnya ditaruh di pinggir jalan Asli guys ini serem loh Jadi lokasinya itu di Nagoro, Jepang Dimana di desa ini jumlah boneka itu lebih banyak daripada manusia yang hidup disitu Manusianya cuman ada 27, bonekanya ada 270 Jadi biar desa ini gak makin sepi karena kekurangan orang Akhirnya setiap ada yang meninggal itu selalu dibikinin satu boneka yang mirip sama orang yang meninggal itu Disini tuh udah gak ada sama sekali anak-anak kecil guys Dan setiap ada sekolah itu selalu diisi sama boneka-boneka Yang dibikin kayak boneka anak kecil Biar kesannya kayak ada anak sekolahan aja gitu Dan yang pertama kali ngidein ini adalah seorang wanita yang namanya tuh Sukimi Ayano Dimana di desanya itu dia kesepian banget karena orang tuanya meninggal, tetangganya meninggal, banyak yang pergi keluar kota Belum lagi ditambah secara keseluruhan orang-orang di Jepang itu udah males bereproduksi guys Dan sudah berkurangnya minat-minat orang Jepang itu untuk menikah dan akhirnya memiliki anak Cewek ini tuh gak boleh tidur, gak boleh merem, kalau gak dia bakalan mati Jadi cewek ini tuh pas lagi tidur malem-malem tiba-tiba ada kayak sinar yang ngerangin mata dia Dan pas dia liat, ada nenek-nenek yang tiba-tiba ngomong Kamu gak boleh tidur dari sekarang Karena kalau kamu tidur, kamu bakalan mati dan nenek itu pergi tiba-tiba Dia nganggap semuanya awal itu cuma mimpi, tapi kok kayak kerasa nyata Dan tiba-tiba udah pagi aja nih, akhirnya dia sekolah kan kayak biasa Ketemu temen-temen, pulang lagi Dan dia kepikiran nih, aduh gue gak boleh tidur, gak boleh tidur Akhirnya dia minum kopi, makan, belajar Besok siangnya sekolah yaudah kayak biasa, tapi agak ngantuk nih akhirnya Dan malamnya lagi kalau gak ngantuk dia joget-joget denger musik sampai mandi es kayak gini Besoknya di sekolah dia makin lemes, matanya di bawahnya tuh diitem semua Sampai akhirnya besok di kasur dia tuh badannya demam, panas banget Dibawa ke dokter, dan dokter mau nyuntikin sesuatu yang bikin dia tidur Dia langsung panik banget Lanjut part 2 Cewek ini tuh bakalan mati kalau dia tidur Jadi pas dokter mau nusukin sesuatu ke badan dia yang bikin dia bakalan tertidur Dia langsung panik dong, karena dia gak boleh ketiduran Akhirnya dibawa ke psikiatris, dan psikiatris diceritain tuh dia Katanya ketemu nenek, katanya takut mati Dan akhirnya psikiatris bilang, ini tuh namanya penyakit somnifobia Itu tuh semacam ketakutan berlebih terhadap tidur Dan dalam hal ini ketakutan dia akan kematian Akhirnya dia disini dicoba dirawat, dan akhirnya dikasih kayak gummy bear gitu Kayak jelly-jelly Dan ternyata setelah dia tau, jelly tersebut itu bukan jelly biasa Tapi jelly itu adalah obat tidur, yang namanya melatonin Dan setelah dikasih ini, dia tidur dan gak ada kejadian apa-apa Dia tetep hidup Dan disini dia udah bisa mulai tidur normal lagi Jadi itu cuman kayak halusinasi biasa Inilah alasan kenapa kalian gak boleh punya pacar sekaligus lima kayak cewek ini Asli guys endingnya membagongkan Jadi cewek ini tuh namanya hibi Dan setiap di keluarga dia, yang cewek itu selalu meninggal di umur 19 tahun Ibunya, kakaknya, keluarganya Dan pas dia udah menginjak 18 tahun, dia mulai deg-degan dong Akhirnya dia pengen memanfaatkan waktu sisa hidupnya ini dong Akhirnya dia pengen punya pacar nih cowok, pemain basket Dia langsung deketin kayak gini aja terus lagi main basket Eh tau-tau diterima Nah jadian kan dia Nah setelah itu di tempat kerjanya, dia ketemu cowok yang kebetulan naksir juga sama dia Dan karena terlalu baik, akhirnya yaudah diterima jadi pacarnya dua nih Terus di perpustakaan kampus, dia ketemu cowok yang masih muda banget Dan akhirnya dia pacarin juga, dapet tiga nih Terus ada lagi bapak-bapak umur 40an tahun dan kata dia itu dewasa banget Makanya dia suka, akhirnya udah nih penyempat Tapi lama-lama dia ngerasa kok kayak bosen banget ya kayak gak cinta Pas ke kuburan ibunya, dia nemu lagi nih cowok satu Dan setelah ini kalian gak bakal nyangka apa yang bakal terjadi Asli guys, jangan ditiru Lanjut part 2 Ini akibat kalau kalian punya pacar 5 orang sekaligus kayak cewek ini Jangan ditiru Jadi dia kenalannya akhirnya sama cowok yang namanya Arlo Pas ngobrol sepanjang jalan, dia ngerasa kayak nyaman banget dan nyambung banget banyak kesamaan gitu Sampai akhirnya yaudah jadian kan, cowok kelima nih Suatu hari si Libby diudang ke acara gitu dan dia bingung nih, ajak cowok yang mana ya Karena menurut dia true love dia itu si Arlo tuh yang terakhir, akhirnya yang diajak si Arlo Dan pas ketemu disini ternyata di acara itu ada 4 pacar lainnya Masih inget kan bahwa bapak 40 tahun ini ternyata dia adalah bapak dari 2 anak pacarnya Dan si pemain basket ini juga ada guys Dan ternyata dia adalah temen dari keluarga si bapak ini Semua langsung marah banget sama dia karena ketahuan kan kali ini Tapi itu gak seberapa dan ternyata dia hamil Tapi gara-gara pacarnya banyak banget ada 5, dia bingung ini anak siapa Ya akhirnya yaudah deh gak ada yang mau tanggung jawab dan dia ngerawat anak ini sendirian Dan gak ada part 3 Anak ini diboli di sekolah cuman gara-gara dia pake hijab dan sampe dicabut-cabut kayak gitu guys Asli guys ini parah banget Jadi si Amara ini adalah siswa baru nih di sekolahnya Dan dia sadar di sekolahnya itu yang pake hijab cuman dia Dia awalnya udah panik dong dia bakal berpikir kalo misalkan dia bakal didiskriminasi Dan ternyata temen-temennya biasa aja Bahkan banyak yang mau berteman sama dia gak ada masalah kok Sampai suatu hari ada sekelompok anak-anak nakal yang main truth or dare Dan dare yang mereka lakukan itu adalah mencabut hijabnya si Amara Jadi si Amara lagi sampe kayak gini tiba-tiba mereka mundur dari belakang Terus dicabut dong guys Dia langsung panik banget karena dia gak pernah ngalamin hal itu sebelumnya Dia langsung tutupin kepalanya pake jas Dia akhirnya lapor ke wali kelasnya kalo misalkan dia diperlakuin seperti itu Akhirnya dia disuruh ke kamar mandi untuk membetulkan hijabnya Dia pengen nangis tapi dia harus tegar Dan gurunya marahin anak-anak itu abis-abisan kayak gini Dan setelah kejadian ini temen-temen si Amara yang lain malah ngedeketin si Amara Dan gak mau temenan sama tiga anak ini Demi foto Instagram yang bagus model ini tuh rela foto-foto sama hiu yang banyak banget kayak gini Dan akhirnya asli guys ini parah banget Jadi model cantik dan sekaligus mahasiswi ini itu lagi jalan-jalan ke satu tempat yang terkenal banget sama hiu-hiunya Dan biasanya orang bisa foto juga Dan waktu itu dia difotoin sama cowoknya dari atas gitu Dan akhirnya tiba-tiba hiunya itu ngegigit dan narik dia ke bawah Dan disitu dia bilang dia sempet ditarik ke bawah air sekitar 8 detik Serem banget gak sih? Dan akibatnya beberapa tangan dia itu harus kena jahitan karena ya tadi digigit sama hiu-hiu Sebenernya yang gak sadar dari disini orang-orang yang suka foto-foto di tempat ini Itu adalah ada peringatan Kalo misalkan hiu ini bisa menggigit Jadi itu kembali lagi ke tanggung jawab sendiri sendiri Jadi kalo kalian kesana kalian berani gak foto? Nenek-nenek kesel banget malain anak muda ini gara-gara dia ngambilin kuenya si nenek terus Kira-kira ini kenapa ya? Jadi si nenek-nenek ini tuh baru aja beli kue yang ada di mesin kayak gini Dia tuh susah payah dapetin kuenya karena mesinnya sempet error Dan pas lagi nunggu kereta yaudah dong dia dengan santanya makan kayak gini sambil baca koran Terus cowok disebelahnya kok kayak terus-terusin makanan kue si nenek Bahkan pas kuenya dipindah ke tangkuan dan si nenek dia diambil Si nenek emosi parah dong guys akhirnya kayak dimarah-marahin gitu dan sisa satu Si nenek tarik si cowok ini bagi dua Dan akhirnya setengahnya dimakan si cowok setengahnya kasih ke si nenek Si neneknya udah emosi banget gak mau makan kuenya yaudah keretanya dateng si nenek duduk Pas mau ngambil tiket si nenek ngeliat lah kuenya ada di tas Jadi tadi kue yang gue makan ternyata punya cowok itu guys Si nenek jadi ngerasa gak enak banget nih Tapi keretanya udah terlanjur jalan si nenek udah gak sempet Akhirnya yaudah anak muda ini dengan santanya buang kukisnya Intinya jangan suka marah-marah ya